hai oke pagi sobat well kembali lagi kita akan review untuk ikom V88 ikom ini produk made in Japan ht ya ini bisa dilihat di sini ini made in Japan ini untuk output wattnya 5-5.5 watt untuk VAF ini untuk perlengkapannya sama dengan ht kebanyakan jadi dapat hati unit belklip charger sama desktop kita akan unboxing dulu untuk unitnya bawaannya apa aja ini unitnya ini baterai ini charger-nya ini desktop saya coba untuk setting ya sekalian kita coba settingnya untuk baterainya ini bisa awet 10-24 jam tergantung pemakaian kalau hanya untuk presif aja itu bisa sampai 24 jam kalau aktif ya 10 jaman nih bisa kita lihat nih ini untuk channelnya dia berupa 001 nah untuk cara nge-shift masuk ke mode frekuensi tinggal gini aja sobat well tekan po sama fungsi nyalakan nah ini akan muncul nih ya set mode tekan tombol ini satu kali sorry tekan po lagi tekan lagi po tinggal dimasukkan misalkan saya mau main di frekuensi 145 p3 145 ini untuk Rx nya ya jangan lupa tekan lagi tombol ini satu kali untuk masuk ke tekan tekan P3 145 oke kalau saya tekan ini untuk masuk ke channel berikutnya ini saya setting satu aja sorry RC off biarkan aja di off DC sampai keluar 01 ini artinya dia sudah bisa dipakai di frekuensi 145 nah saya matikan dulu kalau sudah nanti muncul gitu aja untuk sobat well untuk kamu kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita kasih kontak di deskripsi linknya bisa langsung hubungi ke toko kita oke oke terima kasih sobat well selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi